Halo morning people, selamat pagi morning people, selamat pagi Aifa, selamat pagi Luti Aifa, kamu kan udah makin cantik nih, tapi aku mau ingatin kamu, kamu harus hati-hati Eh, emang kenapa sih, kamu nakut-nakutin, ada apaan emangnya? Aku gak nakut-nakutin, cuman kamu harus hati-hati ketika keluar rumah Karena sekarang lagi banyak banget maraknya kasus pelecehan seksual Waduh, iya ngeri banget ya, banyak predator di luar sana Tapi bukan aku doang nih, harus hati-hati, kamu juga kan laki-laki juga harus hati-hati Karena pelecehan seksual kan gak cuma pada wanita, tapi sama pria juga Nah, ngomongin pelecehan seksual, hari ini juga aku spesial kedatangan temen aku Mbak Devi, dosen sekaligus pengamat sosial yang cukup concern di bidang pelecehan seksual Wah, boleh banget tuh Aifa, cocok banget kalau kayak gitu Tapi sebelum kita undang Mbak Devi, gimana kalau kita lihat dulu rangkuman kasus kekerasan dan pelecehan seksual Yang terjadi beberapa waktu ini di Indonesia Boleh banget, ayo kita lihat di morning update Ada apa di hari ini Morning update, ada apa di hari ini Nah, Lufi, tadi kan aku udah janji mau undang temenku Mbak Devi Sekarang udah hadir bersama kami, kita langsung sapa aja ya Selamat pagi Mbak Devi Selamat pagi Kakak Aifa Selamat pagi Mbak Devi Senang banget ada di sini Nah, kita langsung ngobrol-ngobrol aja ya Mbak Devi Sekarang kan lagi banyak pemberitaan mengenai pelecehan seksual Yang sebenarnya mungkin udah sering terjadi dari zaman dulu ya Kalau menurut Mbak Devi sendiri, apa ya penyebabnya pelecehan seksual ini jadi marak terjadi? Nah, ini tadi aku udah curi-curi denger kan Kalian ngobrol nih soal tadi Lufi ingetin Aduh hati-hati deh, jangan apa namanya kalau keluar rumah Rumah antar ada apa-apa, ternyata dalam rumah aja tidak menjamin hal itu ya Mbak ya Betul, jadi jarang sekali sebenarnya angkanya jauh Untuk melaporkan Jadi kalau pun ada data nih sekarang yang kita lihat yang kayaknya kok bertubi Tuh, tidak dilaporkan itu lebih Mbak, saya mau tanyain Mbak, ini kan saya sebagai laki-laki ya Ini kan pelakor banget Yang kedua Yang kedua Memang gini ada pengetahuan yang lemah tentang apa sih yang sebenarnya disebut dengan kekerasan atau pelecehan Banyak yang berpikir yang namanya kekerasan itu mohon maaf Harus karena lemah tadi banyak orang yang sehat